Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saudara-saudari saya akan berbicara tentang cara mengobrol tentang di depan kamera iya salah satunya jangan gerogi jangan panik jangan malulah coba-coba berulang-ulang kali gagal dan terus gagal itu kali-kali itu itu hanya sebuah kesuksesan yang terdonda optimis yang pesimis orang membeli kita lebih proses lagi proses kalau punya hobi di atau bikin upload atau bikin itu gitu sih coba-coba lah belajarlah berulang-ulang kali terus salah satunya siskuasui materi-materialnya dulu ya materinya harus berisi motivasi-motivasi atau inspirasi saranlah yang bagus-bagus yang positif lah pokoknya jangan sampai menghujat atau mencaci menghina yang positif-positif aja ya kalau misi buat manfaat buat orang lain setenya kuncinya salah satunya si pede bodoh amat orang ngomong apa ngomong jangan didengar ibaratnya itu kita lagi berjalan ada duri di tengah jalan kita gesin aja kita lurus aja fokus pada hobi kita ngomongan orang lain itu enggak bakal merubah atau enggak bakal motivasi agak paling sebuah teguran atau sebuah teguran atau apanya sebuah kritikan lah jangan dimasukin ke hati ya masukin aja ke kuping kanan keluar ke kuping kiri tepede sampai sentai aja memang di depan galerah itu memang juga kalau belum terbiasa memang sangat unik kiku tapi kalau mencoba berulang-ulang kali ya akan menambah wawasan atau pengelihayaan cara gerak tubuh gerak mata gerak-gerak mulut itu suai kalau enggak siap di depan kamera ya bercoba-coba berbincang-bincang di depan cermin kalau belum siap lepul secara live streaming atau atau secara sungguh di kamera dan depan cermin dulu atau cari-cari lah tiap buat berbicara bukan kamera biar nggak grogi atau apa banyak di Google tinggal ngetik aja oke segitu saya sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati